Hai semua jadi Semua jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang reksadana saham Nah kenapa sih aku tertarik bahas reksadana saham Jadi kemarin itu aku iseng untuk melakukan analisa teknikal di IHSG Dan yang kutemukan adalah ada sebuah gap yang mungkin bisa mempengaruhi tujuan IHSG sekarang Jadi memang dalam beberapa hari belakangan ini ada banyak sekali isu-isu negatif Seperti meningkatnya jumlah penderita COVID-19 dan juga di tiap-tiap emiten itu sering sekali terdengar kabar-kabar negatif Jadi aku pribadi mempertimbangkan kalau mungkin saja IHSG akan turun untuk menutup gap yang pernah terjadi Oke kalau IHSG turun itu artinya ada kesempatan kita buat yang ketinggalan untuk masuk ke saham Ataupun membeli reksadana saham itu kita bisa pasang posisi entry ketika memang IHSG sudah menutup gapnya Jadi ketika gap itu tertutup itu kemungkinan akan menjadi area support resistant berikutnya Sehingga kemungkinan memang setelah gap itu ditutup IHSG akan kembali naik Nah karena memang kemungkinan IHSG akan turun itu membuat aku kepikiran untuk mulai melirik Ataupun mencari reksadana mana yang tentunya punya prospek kedepannya Jadi aku tertarik dengan salah satu manajer investasi yang aku baca di investor.id itu meraih tujuh perenghargaan Jadi kalau dilihat dari beritanya ini itu ada Sukor Invest Asset Management yang mampu meraih tujuh gelar penghargaan sekaligus Akhirnya aku fokus untuk membuat satu video ini yang akan membahas tentang Sukor Invest Equity Fund Oke jadi waktu perekaman ini adalah tanggal 16 Juni 2021 Jadi kemungkinan kalau kalian menonton video ini di bulan-bulan berikutnya dan sudah terjadi perubahan pada top holding dari Sukor Invest Itu mungkin hasilnya akan berbeda Oke mari kita mulai Tapi sebelumnya buat kalian yang baru melihat channel ini Andre Gristoon Channel adalah channel yang membahas tentang keuangan dan juga investasi Jadi jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan support channel ini selalu Disini sudah ada aplikasi bibit jadi aku coba untuk membahas tentang Sukor Invest Equity Fund Jadi pertama-tama kita masuk ke menu pencarian, kita cari reksadana saham Kemudian kita pilih itu ada Sukor Invest Equity Fund Oke yang ini kita pilih Nah kemudian ini adalah tampilan grafik dari equity fund Sukor Invest Equity Fund pada jangka waktu 1 tahun Jadi returnnya itu sudah sampai 34,22% Dengan expense resiliu yang cukup besar 5,22% Kemudian jenis reksadana ini berisiko tinggi yaitu reksadana saham Oke untuk total AUM itu 1,72 triliun Jadi memang sudah banyak yang mempercayakan produk ini Terus kita scroll ke bawah itu ada minimal pembeliannya yaitu 100 ribu rupiah Dan juga bank custodiannya adalah HSBC Indonesia Kemudian di bagian top holding itu ada GGRM, ASI, kemudian BBTN, Pegas, dan juga BNI Nah ayo kita bahas satu per satu Kita bisa cek ini lebih lengkap itu dari fun fact sheetnya Jadi kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut itu kita bisa masuk ke fun fact sheetnya Jadi kita bisa download ini masih fun fact sheet yang May Jadi kita akan dialihkan ke browser kemudian kita bisa download Nah aku sendiri kebetulan sudah download Jadi masuk ke pengaturan kemudian cari download Oke kemudian dibuka Jadi formatnya adalah PDF Kemudian disini adalah fun fact sheet dari Sukor Invest Equity Fund Jadi kalau dilihat disini disebelah paling kiri ini ada profil singkatnya tentang Sukor Invest Equity Fund ini Oke kemudian ada NAB nya berapa Kemudian di bagian kanan itu ada yang paling atas ada sejarah singkat dari Sukor Invest Equity Fund Jadi silahkan kalian baca kalau Sukor Invest ini berdiri tahun 1997 Dan baru disahkan itu atau mendapat regulasi itu di tahun 1999 Jadi memang sudah cukup lama sekitar 20 tahunan Oke kemudian kalau kita lihat lagi untuk kinerja reksadana Nah di bagian kinerja reksadana ini sangat penting untuk kalian perhatikan Jadi seperti apa sih profil ataupun jejak masa lalu dari Sukor Invest Equity Fund ini Jadi kalau kita lihat disini itu dulunya Sukor Invest ini cukup tidak terlalu keren untuk performa dulunya Tapi itu sudah mulai lebih baik Sudah lebih banyak perkembangan di akhir tahun sekitar tahun 2016 Jadi performa terbaiknya itu mencapai sangat signifikan di tahun 2016 dan seterusnya Jadi kalau dilihat dari grafiknya ini di grafik yang warna biru tua itu melambangkan Sukor Invest Equity Fund Dan yang warna biru muda itu adalah IHSG Jadi Sukor Invest Equity Fund ini adalah produk yang fungsinya yaitu melawan kinerja dari IHSG Jadi kalau Sukor Invest ini mampu melampaui IHSG itu artinya reksadana ini merupakan reksadana yang baik Kita lihat disini itu kita bisa mendapat informasi kalau sejak Desember 2016 itu performa dari SEF Atau Sukor Invest Equity Fund ini sudah mampu melampaui jauh IHSG Jadi Sukor Invest ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan Ada investor magazine Info Vesta Best Mutual Fund Award 2021 Jadi ada banyak sekali penghargaan yang pernah diraih Sukor Invest selama berkecimpung di dunia manajer investasi Jadi kalian silakan baca Kemudian ada juga profil dari bank kustodian yang sekarang dipakai yaitu HSBC Indonesia Yang memang sudah berdiri sejak tahun 1989 Oke kemudian untuk parameternya Sukor Invest ini termasuk resiko tinggi Karena merupakan bagian dari reksadana saham Nah sekarang ayo kita coba untuk cek satu persatu top holdingnya Yaitu Astra International, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Indonesia, Perusahaan Gas Negara dan juga GGRM Oke aku pakai aplikasinya yaitu Ajaib Jadi aku sudah bikin untuk portofolionya Jadi ada Pegas, BBNI, BBTN, GGRM dan juga ASI Jadi kita buka yang pertama yaitu Pegas Nah ini adalah Pegas Jadi grafiknya seperti ini Pegas ini beberapa bulan atau beberapa minggu belakangan itu mencapai peningkatan yang lumayan Jadi untuk melihat sebuah emiten itu memiliki kinerja baik atau tidak Itu kalian bisa lihat grafiknya Apakah grafiknya menunjukkan performa ataupun peningkatan yang menanjak Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa menuju menu key statistik Jadi silahkan cek key statistiknya bagaimana status perusahaan ini Dan di Ajaib sendiri itu sudah ditampilkan dengan sangat gampang Jadi kita tinggal melihat statusnya saja Kalau statusnya baik itu cocok untuk dijadikan tempat investasi Nah kita lihat news apa sih yang sedang dibangun Ataupun apa sih berita-berita terbaru dari Pegas ini Oke disini ada beberapa news di bagian news ini Silahkan teman-teman bisa cek satu per satu Apakah emiten itu memang memiliki berita yang baik Kalau beritanya baik kemungkinan harganya sedang coba dinaikkan Jadi aku sudah coba mengambil informasi berita dari kontan.co.id Jadi perusahaan gas negara itu bisa kantongi laba Jadi disini bisa menunjukkan kalau super invest equity fund ini Kemungkinan memang akan naik beberapa bulan ke depan Ataupun beberapa minggu ke depan Jadi sudah tepat sekali super invest memasukkan Pegas sebagai top holdingnya Kemudian kita cek lagi BBNI Nah bagaimana sih performa dari BBNI sendiri Jadi untuk grafiknya mengalami penurunan sejak Januari lalu Jadi setelah Januari efek BBNI sempat mengalami penurunan Dan sekarang kita cek key statistiknya Jadi key statistiknya tergolong kurang baik mungkin Karena mungkin efek dari pandemi sendiri itu statusnya adalah cukup Jadi mungkin ya oke lah kalau untuk situasi seperti sekarang ini Karena memang pandemi mungkin ada banyak kredit macet dan lain sebagainya Sehingga perbankan pun juga sulit untuk mengelola Ataupun mengatur cash flow yang terjadi pada keuangan mereka Sekarang kita lihat beritanya Kita lihat fokus layanan digital BNI akan tutup 96 kantor cabang Nah apa sih efek dari berita ini Kemungkinan memang semua hampir semua dari bank itu sedang beralih ke bank digital Nah kenapa sih bank digital? Karena bank digital ini adalah bank yang simple Mungkin tidak akan menggunakan banyak cost ataupun pengeluaran-pengeluaran Seperti ketika dia membuka cabang karena harus menyewa tempat dan lain sebagainya Sementara kalau di bank digital itu perusahaan bisa menghemat banyak budget Kemudian kita coba cek lagi sekarang bank BBTN Jadi top holding yang lain selain bank BNI adalah bank BBTN Jadi bank-bank BBTN ini adalah bank tabungan negara Kita sekarang cek key statistiknya seperti apa Nah kalau di sini lihat statusnya baik Jadi memang bank tabungan negara ini kemungkinan performanya juga baik Sekarang kita lihat untuk berita Apa sih yang trend di bank BBTN ini Jadi aku sudah ambil lagi beritanya di kontan.co.id Itu ada rekomendasi kalau bank BBTN ini memang akan right issue Jadi teman-teman yang mungkin mau terjun ke saham Ataupun kalian yang memang belum paham tentang saham Daripada kalian mengambil risiko untuk membeli saham langsung Kalian bisa coba berinvestasi di reksadana aja Karena reksadana lebih gampang Kalian tinggal top up saja Nggak perlu kalian pusing buat mikirin Yang mana yang bagus Yang mana saham yang bagus Yang kinerjanya bagus Ataupun punya prospek masa depan Jadi kalian bisa percayakan untuk Kepada manajer investasi Nah sekarang ini kita cek lagi untuk GGRM Yaitu gudang garam Perusahaan rokok guys Jadi Sukor Invest berinvestasi di perusahaan rokok Yang memang sudah lama mengalami penurunan Sekarang mungkin kita lihat Untuk key statistiknya itu statusnya baik Karena memang sebagian besar perusahaan rokok itu profit Karena memang banyak yang rokok Kemudian kita lihat newsnya Apa sih berita yang sekarang lagi coba dibangun Jadi aku coba cek di business.com Jadi gudang garam itu mau RUPS Atau rapat umum pemegang saham Jadi memang gudang garam ini tahun kemarin Dia tidak membagikan dividen Ini tentu sangat mengecewakan untuk para pemegang saham Karena gimana tidak gudang garam sendiri adalah perusahaan yang memiliki performa baik Dan juga sering profit Tapi tidak bagi dividen itu mengecewakan Dan di tahun ini kemungkinan memang Karena ada peningkatan profit yang lumayan Jadi kemungkinan akan bagi dividen Nah dividen ini bisa berpengaruh juga kepada nilai dari GGRM sendiri untuk beberapa minggu ke depan Jadi kita simak aja Jadi yang terakhir Saham yang terakhir itu ada ASI Nah aku sendiri ini baru bursa transfer baru buka Jadi jam 10 Wita Jadi kita cek ASI itu Kita lihat key statistiknya Key statistiknya baik Dan kita lihat apa sih news yang beredar Nah Astra International ini siap mencecap manis perpanjangan PPN-PM Jadi belakangan ini kita tahu bahwa pemerintah itu telah menghentikan Ataupun mengurangi biaya pajak untuk pembelian mobil-mobil baru Yang juga akan berimbas pada meningkatnya kemungkinan masyarakat untuk membeli mobil-mobil baru Dan ini juga akan sejalan lurus dengan peningkatan penjualan dari perusahaan otomotif Which is Astra International ini Jadi kemungkinan memang karena penjualan mobil lancar Kemungkinan memang saham ASI ini akan naik ke depannya Kita doakan saja Nah buat kalian yang ingin mencoba investasi saham Kalian bisa download ajaib Dan juga gunakan kode referral saya ini Sehingga kalian bisa mendapatkan koin gratis Nah koin gratis itu fungsinya adalah untuk mendapatkan saham gratis Ataupun reksadana gratis Jadi oke kita keluar Kemudian inilah dia Sukor Invest Equity Fund Jadi kalau kalian ingin memilih sebuah manajer investasi Kalian harus cek dulu manajer investasi yang memang kinerjanya terbukti baik Oke kemudian kalau kita lihat disini Itu return per tahunnya yang paling tinggi adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund Jadi kalau kita lihat dari performa masa lalunya itu Memang Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini yang paling tinggi performanya Terus di bawahnya ada Espring Terimegah dan lain sebagainya Oke teman-teman mungkin sekian aja video kali ini Buat kalian yang belum memiliki aplikasi Bibit Dan kalian ingin berinvestasi di Bibit Itu kalian bisa gunakan kode referral aku Kata kunci Jadi kalian bisa mendapatkan 25 ribu sebagai cashback kalian Nah cashback ini kalian akan dapatkan ketika kalian sudah melakukan pengisian data Dan juga sudah di approve Kemudian kalian top up minimal 100 ribu rupiah Dan kalian gunakan rekomendasi robo Kemudian kalian akan bisa mendapatkan cashbacknya 25 ribu rupiah Sekian aja video kali ini Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang mungkin ingin masuk ke saham Tapi kalian masih bingung bagaimana memilih saham yang baik Itu kalian gak usah pusing Kalian bisa pakai pilihan yang lain yaitu beli saja reksadana saham Jadi reksadana saham ini akan mempermudah kalian dalam memilihkan saham-saham yang memang baik Dan juga prospek ke depannya Oke deh sekian aja video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe Dan juga jika kalian punya pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar Oh iya teman-teman kami juga baru bikin grup telegram Silahkan feel free untuk join Itu linknya aku taruh di kolom deskripsi Akhir kata saya Andri Makasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton